Pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan berupa etalase kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi. Bantuan ini diberikan kepada 150 pelaku UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Jambi. Sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi dan Basnas Kota Jambi memberikan bantuan berupa etalase sebanyak 150 unit kepada para pelaku UMKM di Kota Jambi. Kegiatan pemberian etalase ini diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Kepala Basnas Kota Jambi Syamsirna'in di rumah dinas Wakil Wali Kota Jambi pada Rabu 21 Desember 2022. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat meningkatkan perekonomian menjadi lebih baik lagi. Memberikan bantuan kepada 150 pelaku UMKM di Kota Jambi berupa etalase untuk mencukup usahanya supaya lebih produktif, lebih maju dan membawa berkabat ke keluarganya. Minimal bisa memberikan nafkah yang baik, yang berkabat ke keluarganya. Sementara itu Syamsirna'in, Kepala Basnas Kota Jambi menjelaskan bahwa pemberian bantuan berupa etalase ini sudah dilaksanakan oleh Basnas Kota Jambi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Dan dari data Basnas Kota Jambi, total etalase yang telah diberikan yakni sudah sekitar 700 unit. Insya Allah, selesai itu kami beri 150 buah. Kemudian yang sebelumnya 150 juga kemarin. Dan beberapa tahun dari dulu sampai 2015 sampai sekarang ini jumlah selesai itu insya Allah sudah 700 buah. Jadi nanti insya Allah Basnas akan mendaca nanti kembali apa benar-benar digunakan apa tidak. Sandi, Cek TV, melaporkan.